di pertemukan dengan Adi gimana dari Abahnya langsung dari Abah, Abah bilang ke Kalesdi lagi masuk ke Masakir ya minta doanya aja semua ke Kalesdi seperti cembuh biar bisa mengawali apa sih biar bisa beraktifitas seperti normal akhirnya dia yang ngeluh gak sih ngeluh ya dia mah kuat orangnya gak ada ngeluh-ngeluh apa gitu kalaupun capek ya paling ya duduk gitu aja sih gak terlalu yang aku capek aku enggak kuat lah Kalesdi tapi melihat kondisi dia seperti apa karena udah komunikasi belum belum komunikasi karena kan Raya juga takut ganggu ganggu waktu istirahatnya kan jadi gak terlalu gimana-gimana oke ada rencana jengah gak Raya? insya Allah dalam waktu dekat tapi ya doain aja lah semoga kalau bisa hari ini pulang ya pulang semoga hari ini sehat biar bisa langsung kita pulang tapi dengar kabar pertama Dede sakit dari malas itu dari Abah, Abahnya Kalesdi dari Ayah Kalesdi tapi Raya sendiri udah komunikasi Raya sama belum takut ganggu istirahatnya jadi gak terlalu mau komunikasi gimana-gimana dia tipe orang yang jarang isi rata atau gimana sih Raya? menurut aku sih dalam waktu beberapa minggu kebelakang ini memang dia kan gratulannya padat banget jadi ya gimana ya mungkin sakitnya karena kecapean gak ada yang ngontrol mungkin deh misalnya support ya temen-temennya untuk jaga kesehatan jangan terlalu korsi ada gak sih Bu ya kata-kata maksudnya maksudnya kasih tahu biar gak kecapean karena kan kegiatannya full terlalu itu temen-temen suka mengingatkan ya kita sih ya Kalesdi kan menurut aku ya memang udah jadi makanan sehari-hari loh begini kan ya bisa-bisa Kalesdi lah untuk ngontrol kesehatannya gitu kan apalagi kita pun mungkin kesehatan kita pun gak terkontrol gitu gimana mau ngontrol orang lain gitu kan ya Kalesdi lah yang bisa ngontrol kesehatannya dia selalu memaksakan gak sih kegiatannya dibanding waktu istirahatnya dia yang udah tentu apa ya menurut aku sih dia memang ngikut profesional dia pun profesional jadi ada jadwal dia harus lakukan dan ada kerjaan dia pun melakukan dia mengutamakan kegiatannya dibanding kesehatannya oh enggak juga karena Kalesdi selalu pesen sama Rara bahwa kesehatan itu adalah nomor satu jadi ketika kita sehat pasti apapun yang akan kita lakukan bakal maksimal Rara pengen jadwal jadwal ya Insya Allah dalam waktu dekat ini Rara akan jadwal tapi Insya Allah lah tapi udah tau gak sih konusi gue sekarang makanya kesakitnya apa belum tau juga belum tau makanya ini kan kata Abah sih lagi di ronsen ya doain aja semoga gak ada apa-apa cuma kesakitan aja ya makasih ya makasih terima kasih Sub indo by broth3rmax